Saya rindu sebelum saya mati, minimal seribu, minimal seribu ayat ini harus bisa saya dengungkan, perjuangan saya kurang lebih 400 ayat lagi, 400 ayat lagi, jadi Masmur 91 ini, ini sangat perlu cara baca berulang-ulang, itu saya sudah tanpa saya baca bisa, ini juga berfaedah dalam zaman sekarang ini, sangat berfaedah itu, ada hubungannya dengan Wahyu 6 ayat 8 tadi, itu hubungannya ke situ itu, jadi yang saya maksud tadi yang dikatakan COVID-19, bencana disini, itu tanda-tanda, kalau temanya saudara tahu, temanya, kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan kita, Jesus Christ, kalau Pak Situr selalu Yesus wasia, tanda-tandanya inilah, yang saudara bilang tadi, ya, dan itu juga tanda, Wahyu anak ayat 8, bahwa dia mengusungkan dunia ini seperempat jumlah manusia, harus mati, menjadi pertanyaan, yang mati itu siapa, orang berdosa atau tidak, disitu tidak dikatakan yang mati itu siapa, tidak, makanya pendeta lagi hubungan, ya, dari agama-agama lain juga lagi menyampaikan siar agamanya, bisa jatuh dari mimper, jadi bukan orang-orang yang berdosa yang diambil COVID-19, jangan, tapi sudah wahyu, wahyu itu adalah perkataan yang dikatakan yang sebelum terjadi, itu nubuat, bernubuat, makanya kalau dikatakan berat 11, iman adalah, ya, sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi kita sudah imani akan terjadi, itulah iman, dasar dari segala harapan, bukti dari segala yang belum terjadi, kita sudah iman, kita sudah percaya terjadi, itulah iman, jadi sekali lagi saya katakan, bahwa, zaman sekarang ini adalah, zaman di mana Tuhan sedang mengusungkan dunia ini dengan mematikan, saya langsung saja katakan mematikan, walaupun kasar, mematikan manusia itu jumlahnya seperempat, dia saja tahu, berapa lagi yang mau dimatikan, karena dia saja yang tahu, berapa jumlah manusia di dunia ini sekarang ini, hanya dia yang tahu, karena itu pada saat saya, momen saya, memberikan kata penghuburan, kepada orang yang mati, kepada keluarga orang mati, baik yang mati itu masih muda atau tua, saya selalu mengingatkan ini, jadi jangan heran, kalau sekarang dia sedang mengusungkan dunia ini, dengan kematian manusia seperempat, jadi jangan takutlah, ya, saya di samping, di samping apa yang dikatakan pemerintah, kalau Manula tidak diwajibkan, tidak diwajibkan apa, karena vaksin, ya, saya sudah 63, tidak diwajibkan saya vaksin, dan memang saya tidak dipaksin, ya, ada banyak itu yang sudah malu, Manula tidak, apalagi sudah membawa penyakit bawaan, ya, jadi, sekarang persoalannya, saya tidak menganjurkan manusia dipaksin, atau tidak dipaksin, ya, saya tidak mau mengajarkan, kau harus vaksin, saya tidak berani, dan saya mengatakan, kau tidak usah dipaksin, saya tidak berani, saya kembalikan kepada dia, karena apa, manusia yang dipaksin sama tidak, dipaksin sama saja, ya, sama saja kok, yang dipaksin kena juga, ya kan, cuma, dunia mengatakan, setelah dipaksin, lebih gampang menyembuhkan, kalau sudah dipaksin, ya, jadi, kembali kepada kita, iman kita, apa kita, untuk melakukan segala apa yang tertulis, firman di sini, jadi, saya mau, kita di sini, sebagai yang rutinitas, kita beribadah di sini, dan, kembalikanlah, bahwa, dirimu itu, di dalam dirimu itulah, gereja, yang sesungguh, bukan ini, bukan bangunannya, tidak, saya ingin lagi apa, karena iman kristal, ya, nih, tubuh kita ini adalah milik dia, dan dia bermukim di sini, Jadi kalau saudara mau jumpai dia Tidak harus ke gereja Tidak harus jumpai saya Jumpainya dia Di dirimu sendiri Jadi jangan tunggu Jadi banyak orang beriman yang salah seorang orang Kepudusan itu Di tempat tertentu Jangan sampai punya iman seperti itu Kalau selama ini saudara beranggapan kekudusan Atau Tuhan dijumpai di tempat tertentu Pikirkan dan renungkan dalam-dalam Apa artinya dia adalah roh Sementara saudara Mengaminkan keberadaan Tuhan adalah sebagai roh Dan dia melihat wajahmu semua Dan dia mendengar suara saya Iya Percayalah Tetapi sejauh mana saudara Minta dia Agar rohmu Bisa dilawat sama dia Agar rohmu dilawat Bisa berbicara dengan dia Karena dia tidak salah Mau Melewati saudara Kalau saudara tidak mau menerima Karena Tuhan tidak pernah memaksakan Orang percaya sama dia Dan mendengar firmannya Dan melakukan firmannya Ingat ini Bebas saudara Mau saudara percaya Mau saudara mendengar Mau saudara aminkan Dan mau saudara melakukan apa Yang sudah dijanjikan Ke manusia yang pertama Dan titah-titahnya Itu bebas Tetapi apa dikatakan Lihatlah aku berdiri di depan pintu Dan mengetuk Siapa yang membuka pintu bagiku Aku akan masuk Dan aku mau makan bersama-sama dengan dia Ingat Yakeus Yakeus Tak kalah Yesus berjalan Yakeus ada orang-orang jahat Jahatnya Memang dia Secara pemerintah Memungut cukai Pajak Tidak salah Tidak salah Sebagai polisi Jaksa hakim Pengacara Saya juga pengacara Tidak salah Tetapi dalam menjalankan Amanat yang diterima kepada dia Sebagai pemungut cukai Dia memenas Diperas Lebih daripada Apa yang ditetapkan oleh pemerintah Dan disetor Jumlahnya Lebih kurang Jadi dua kali salah dia Disetor kepada pemerintah berkurang Dan diperas lagi Rakyat Maka itu waktu dia Memanjak pohon Yesus lihat Tanpa dilihat dengan mata Dia tahu hati seseorang disitu Ayakeus turunlah Huh Takut Dari mana dia tahu nama aku Ya kan Ayakeus Turunlah Dan aku akan Singgah di rumahmu Dan makan bersama Luar Satu perkataan yang dikeluarkan Dia lakukan Tuhan itu tahu nama aku Dia melihat aku pada laku Di atas pohon Artinya sebetulnya secara manusia Tidak dilihat Ya tapi tahu Ya keus turunlah Turun Saudara tahu ceritanya disini Dia bertobat Aku akan mengembalikan Yang kupras selama ini Lebih dari apa yang saya terima Dibuka nyala pudikunya dibagiin Ya Diakui Jadi saya mau katakan apa Judulnya tadi Bahwa Tuhan itu Roh adanya Ya Tuhan itu roh adanya Bukan secara fisik Asal saudara percaya Silahkan Saudara percaya Bahwa dia mendengar Dan melihatmu Dan ada istilahnya El samah Itu bahasa Ibrani El samah artinya Tuhan yang maha hadir Ya Tuhan yang maha hadir Artinya Dimanapun dia Bisa berada Ya Di kota Di benua Apalagi di hati saudara-saudara Jadi kalau saudara percaya El samah Elohim Samah Elohim itu Itu artinya itu Lebih dari Tuhan istilahnya Elohim Samah Tuhan Yang maha Hadir Jadi bukan hanya Di hati Di segala benua Ibarat dimana benua Ada angin Dimana benua Ada angin Jadi Keberadaannya itu Ada tanpa kita lihat Malah melebihi angin Ya Di dalam batu sekalipun Dia bisa berada Di bawah Bumi ini pun Dia berada Di bawah lautan pun Dia Bisa berada Jadi saya mau katakan Kalau saudara beragama Kalau saya bilang Kristen bukanlah agama itu Ya Kalau Kristen Itu pengikut Kristus Pengikut Juru selamat Kristus Juru selamat Ya Sebetulnya Agama tidak Sampai Membuat Saudara Bisa Menyenal Dan percaya Sama dia Cuma Agama membantu Saudara Siapakah Pencipta Langit dan bumi Sebatas Membantu Saudara Termasuk Itu Gereja Saudara Ya Gereja Saudara Hanya Membantu Saudara Bagaimana Mengenalkan Dia Imanmu Jangan Gantungkan Kepada Gerejamu Imanmu Jangan Kau Gantungkan Kepada Agamamu Imanmu Gantungkanlah Kepada Gereja Yang ada Di dalam Hatimu Karena Mau Masuk Anda Buka Hatimu Dia Masuk Maka Itu Waktu Dibaktis Harus Mengatakan Apa Dengan Sungguh Itu Aja Kuncinya Tapi Kalau Saudara Tidak Menerima Dia Tidak Akan Masuk Kenapa Firmannya Mengatakan Aku Tau Siapa Firmanku Sampaikan Dia Sudah Mengatakan Itu Karena Sedikit Yang Terselamatkan Sekalipun Banyak Yang Terpanggil Hanya Sedikit Nanti Terlalu Frontal Kalau saya Berapa Jumlahnya Nanti Di Ada Di Wahyu Cari Jumlahnya Cuma Sedikit Bahkan Luas Daripada Sorga Itu Sudah Ada Disitu Ya Sudah Ada Disitu Cari Itu Kalau Tunjukkan Pasalnya Nanti Saudara Hanya Sebatas Itu Ada Disitu Jumlahnya Ya Bahkan Berapa Orang Yang Disitu Sudah Dikatakan Makanya Ngeri Kita Jaminan Saudara Beragama Ya Sekali lagi Saya katakan Mau pindah pun Saudara Agama Mana Mau Tetap Saudara Agama Kristen Enggak Jaminan Yang Menjamin Saudara Kesana Adalah Bukan Hanya Percaya Ingat Disini Dikatakan Iblis Pun Percaya Ada Pencipta Langit Dan Dunia Iblis Pun Percaya Bahwa Dia Tidak Diberikan Kuasa Mencipta Makanya Banyak Orang Keliru Seolah Orang COVID-19 Ini Cipta Ini Salah Kawan Iblis Tidak Bisa Mencipta Ini Satu Helai Rambut Pun Tak Bisa Diciptakan Satu Kuasa Pun Tidak Ada Tuhan Yang Memberikan Kuasa Sama Dia Amen Amen Mau saya Buktikan Mau saya Buktikan Perkataan Ini Tatkala Ayub Bahasa Batak Job Ayub Ceritanya Kalau saudara Nanti baca Disini Kalau Yang Pernah Dengar Ayub Adalah Orang Saleh Dia Orang Kaya Banyak Sekali Itu Pembantu Pembantunya Anaknya Cantik Cantik Dan Ganteng Tetapi Istrinya Tidak Seiman Dengan Dia Datanglah Iblis Bicara Sama Tuhan Iblis Tahu Bisa Bicara Sama Dia Jangan Salah Saudara Disini Terbukti Dia Bicara Sama Pencipta Langit Dan Bumi Dan Dia Mengenal Kok Nanti Saya Kasih Tahu Nanti Inilah Khutbah Saya Saya Boker Ini Semuanya Walaupun Sepotong Sepotong Apa Dikatakan Iblis Hambang Ayu itu Tidak Sekuat Tidak Sesaleh Yang kau Duga Kata Iblis Sama Dia Ya Berilah Kesempatan Dan berilah Kuasa Kepadaku Biar Aku Menjamah Silahkan Dijamalah Dia Apa Pertama Lembunya Semua Kelidahnya Sapi Dan Semua Ternaknya Habis Bukan Hanya Habis Tak Seekor Pun Ya Ribuan Itu Dan Semua Katakanlah Puluhan Kalau ratusan Janganlah Banyak Sekali Karyawannya Mati Terbakar Juga Ya Kan Tapi Apa Dikatakan Dengan Pelanjang Dengan Pelanjang Aku Datang Daripada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Dan Dengan Pelanjang Juga Aku Kembali Kepadanya Artinya Bukan Dengan Hartanya Dia Nanti Mati Ya Dia Mati Dan Dia Beristirahat Dan Dia Nanti Ke Sorga Dengan Pelanjang Artinya Tidak Membawa Hartanya Itu Semua Makanya Dia Tak Terduri Dia Oh Kata Iblis Kalau Begitu Aku Akan Coba Merusak Mengganggu Tubuhnya Silahkan Kata Tuhan Sama Dia Tapi Jangan Kau Pikir Kau Pegang Nyawanya Nyawanya Ya Silahkan Jama Tubuhnya Apa Yang terjadi Sampai Sekarang Tidak Ada Penyakit Ditulis Disini Separah Ayub Secok Semua Ini Busuk Sampai Nampak Tulang Belulang Dia Hidup Busuk Berulak Berbelatung Istrinya Apa Mengatakan Masih Kau Setia Dengan Tuhanmu Itu Masih Masih Kau Hidup Dengan Kesalahan Mu Itu Semua Harta Melenyap Seketika Anak Perempuan Dan Anak Laki Laki Mum Mati Dan Semua Karyawan Mati Sekarang Tubuhmu Sudah Belatungan Bahkan Tulang Belulang Nampak Apa Jawab Ayub Engkau Sudah Kelihatan Orang Gila Bukankah Kita Bersyukur Tuhan Memberikan Yang Baik Dan Kita Pun Harus Bersyukur Tidak Tuhan Memberikan Yang Tidak Baik Luar Biasa Amin Itu Yang Saya Mau Katakan Jadi Banyak Khotbah Banyak Pengertian Kalau Saudara Mengertikan Khotbah Saya Luar Biasa Luar Biasa Jadi Kalau Ayub Bisa Seperti Itu Saudara Dan Saya Bisa Sebetulnya Tidak Ada Bedanya Nabi Nabi Siapapun Nabinya Dia Juga Manusia Jangan Salah Kita Sekalipun Nabi Itu Sudah Di Wahyukan Sebelum Dia Laki Dan Semua Nabi Yang Ada Disini Sebelum Lahir Sudah Ada Nubuatan Nubuatan Nabi Yang Dahulu Dari Dia Jadi Ada Nabi Yang Mau Lahir Sudah Dikatakan Disini Ya Semua Tanpa Terkecuali Ya Jadi Tidak Ada Semuanya Itu Buatan Manusia Jadi Kembali Seperti Apa Yang Saya Katakan Kalau Ada Pertanyaan Dimana Firman Tuhan Disini Saudara Perkataan Nabi Berdasarkan Berdasarkan Perkataan Roh Tuhan Itu Sendiri Sudah Amin Kan Ini Firman Tuhan Jadi Kalau Saudara Juga Percaya Apa Yang Dari Mulut Saya Ini Beserta Dengan Roh Tuhan Ini Firmannya Saya Tidak Memegahkan Diri Saya Tidak Karena Semua Perkataan Ini Tidak Saya Persiapkan Dengan Otak Saya Amin Tidak Ada Dari Sini Itu Semua Begitu Saja Itu Percaya Makanya Saya Bila Yang Namanya Bertuhan Itu Percayakan Bahwa Dia Juga Membuka Didah Manusia Untuk Menyampaikan Kehendak Apa Kehendak Secara Secara Bukti Nyatanya Apa Manusia Dia kan bisa mengusir roh jahat Dalam Nama Dalam Namanya Dalam Nama Tuhan Bukan Kekuatan Itulah Itulah Firman Itu Dan ada Juga Manusia Memegang Rahim Bukan Langsung Rahimnya Perut Seorang Wanita Yang Sudah Lama Tidak Memiliki Kekit Lunang Dalam Nama Yusus Aku Berdoa Dalam Nama Pencipta Langit Dan Bumi Kerinduan Daripada Anak Ibu Ini Untuk Mengandung Jadilah Kalau memang Betul-betul Doa itu Dirah Mati oleh Tuhan Sudah Bahkan Orang Mati Nah Dia bisa Menghidupkan Kembali Dan Maka Daripada Itu Setiap Orang Mati Sering Saya katakan Kepada Keluarganya Janganlah Berdoa Janganlah Mengharapkan Ya Kematian Yang Kita Kasih Ini Ya Siapapun Dia Ibumu Bapamu Saudaramu Tidak Harus Seperti Kematian Dari Lazarus Ya Yang Sudah Empat Hari Mati Dan Kuburkan Udah Bawa Busuk Tetapi Datang Yesus Kristus Ya Lazarus Bangkit Dabak Dari Kematian Anak Jairus Putrinya Ya Mati Seketika Itu Juga Ada Yesus Dia Katakan Hai Anak Gadis Bangkitlah Hidup Ada Seorang Pemuda Lagi Di Keranda Mau Dibawa Ke Pekuburan Ya Sedang Seorang Janda Berpapasan Dengan Tuhan Yesus Apa Dikatakan Dia Sangat Sedih Hatinya Melihat Jandanya Merau Ke Pekuburan Hai Pemuda Bangkitlah Turun Dari Keranda Artinya Saudaraku Tidak Usah Kita Mengharapkan Kebangkitan Kita Harus Seperti Mereka Gak Usah Karena Setiap Orang Yang Mati Dalam Kristus Dalam Tuhan Akan Beristirahat Dalam Lelahnya Karena Segala Sesuatunya Perbuatannya Akan Menyertai Dia Wahyu 14 13 Wahyu 14 13 Jadi Tidak Usah Takut Bahwa Ada Kebangkitan Orang Mati Ya Di Dalam Dia Dibangkitkan Dalam Peristirahannya Saya Tambahkan Lagi Sedikit Kesini Ada Banyak Orang Begitu Mati Katanya Kesorga Jangan Dimana Tertulis Itu Disini Buktikan Sama Saya Inilah Membuktikan Wahyu 14 Ayat 13 Ya Setiap Orang Yang Di Dalam Tuhan Demikilah Mereka Agar Beristirahat Dalam Lelahnya Dan Segala Perbuatannya Menyertai Jadi Beristirahat Enggak Langsung Kesorga Kawan Enggak Apa Gunanya Dia Nanti Datang Bekalinya Nanti Cari Di Wahyu Apabila Dia Datang Itu Salah Satu Bukti Dunia Sudah Dikosongkan Seperempat Jumlah Manusia Ini Sedang Mengosongkan Ini Terjadi Makanya Saya Tidak Heran Saya Masih Mati Gak Heran Saya Karena Sudah Tertulis Situ Akan Terus Kematian Ini Sampai Seperempat Jadi Enggak Pernah Saya Takut Untuk Mati Kapan Saja Kalau Saya Takut Untuk Mati Saya Tidak Masuk Kesini Saya Tidak Digaji Disini Tidak Yang Gak Adanya Uang Saya Saya Kasih Saudara Makan Minum Dan Apa Semuanya Saya Cukup Lakir Manku Ya Ada Orang Yang Untuk Itu Dia Tidak Bisa Khutbah Melayani Tapi Bisa Kasih Donasi Dan Sebagainya Ya Karunia Berbeda Sudah Jadi Beberapa Firman Tuhan Saya Sampaikan Kepada Saudara Terutama Lagi Yang Saya Katakan Tadi Mas Mas Mursah Tadi Dikatakan Apa Saudara Harus Merenungkan Firman Tuhan Tidak Cukup Hanya Mendengar Ini Tidak Cukup Hanya Membaca Tapi Minta Itu Menjadi Rema Setelah Dia Menjadi Rema Melekat Di Hatimu Melekat Di Pikiran mu Saudara Bisa Merenungkannya Itu Ada Pernah Saya Katakan Mana Lebih Enak Daun Ubi Tumbuk Sama Yang Gak Ditumbuk Daun Ubi Tumbuk Sama Yang Gak Ditumbuk Mana Lebih Enak Saya Mau Tanya Dulus Yang Ditumbuk Alasannya Apa Alasannya Lebih Enak Yang Ditumbuk Coba Ini Kasih Dulu Saudaraku Katanya Yang Ditumbuk Ada Banyak Gak Suka Yang Gak Sumpah Yang Lembek Lembek Bu Upung Saya Gitu Nenek Saya Gak Mau Kalau Gak Keras Nasib Itu Prodan Kontra Tapi Alasan Saudara Memilih Lebih Enak Ditumbuk Apa Coba Ini Saudaraku Ini Setuju Lebih Enak Ditumbuk Tapi Apa Alasannya Gak Bisa Memang Lebih Enak Tapi Apa Alasannya Coba Ada Yang Lain Ini Rasanya Tapi Gak Jelas Kenapa Coba Coba Serat 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 Keluar Ini Yang Saya Tunggu Kalau Gak Ditumbuk Dia Sari Bukan Serat Sarinya Gak Keluar Dan Beda Lagi Masakan Jawa Sama Orang Medan Kalau Di Jawa Enggak Hijau Dia Harus Sampai Coklat Dan Jarang Di Jawa Sana Ditumbuk Medan Terkenal Daun Ubinya Itu Ditumbuk Dan Masih Hijau Jangan 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 Sampai Coklat Dia Karena Apa Hilang Rasanya Sebagian Tetapi Kita Orang Medan Ini Dengan Ikan Teri Itu Pakai Tapi Dia Harus Nampak Kuahnya Hijau Apa Maksud Saya Seperti Ini Kenapa Saya Katakan Itu Betul Dikatakan Lebih Enak Tapi Tidak Dikata Alasannya Alasannya Seperti Saudaraku Yang Bagi Hijau Keluar Sari Apa Bedanya Orang Membaca Dan Mendengar Firman Tuhan Dan Merenungkan Di Satu Pihak Membaca Ini Saudara Mendengar Dan Membaca Di Pihak Lain Pengertian Merenungkan Mana Lebih Enak Membaca Mendengar Daripada Merenungkan Odotong Bahasa India Odotong Bisa Bisa Menerima Utbah Saya Ini Pengertian Ibarat Itulah Saudara Perhatikan Kambing Lembuk Kerbau Begitu Mereka Ambil Rumput Rumput Ini Masukkan Ke Perut Sudah Kan Ada Proses Lagi Apa Namanya Memah Bi Bi Mau Tanya Pada Proses Pertama Dia Mengambil Rumput Itu Masuk Ke Lembung Besarnya Disitukah Dia Menikmati Daun Pisang Pisang Apapun Atau Rumput Apakah Bedanya Pada Saat Dia Memah Bi Banyak Manusia Tidak Merenungkan Itu Tuhan Kasih Hidmat Sama Saya Sendiri Yang Kasih Hidmat Sama Saya Dari Bukan Buku Buku Orang Lain Bukan Dari Khutbah Orang Lain Dalam Arti Mengartikan Merenungkan Firman Tuhan Tuhan Membuka Wawasan Saya Oh Iya Itu Rupanya Merenungkan Firman Tuhan Jelas 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 Jawabannya Pastilah Binatang Yang Memamah Biak Lebih Menikmati Pada Saat Dia Mengunyah Kembali Dikeluarkan Lagi Rumput Rumput Yang Dalam Perut Besarnya Dikunyah Begini Keluar Sarinya Nama Sarinya Betul Saya Lihat Wajahnya Saya Kenal Dia Wajahnya Sarinya Keluar Itulah Enak Itu Sarinya Dia Juga Enak Kita Pandang Wajahnya Yang Cantik Tidak Salah Kita Pandang Wajah Yang Cantik Tapi Jangan Salah Memandang Jadi 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 Apa Apa Jadi Berjinah Jadi Berjinah Kalau Kita Memandang Lebih Daripada Yang Tuhan Kasih Tidak Memandang Wanita Cantik Tapi Jangan Berlilihan Sehingga Kita Berjinah Jinah Boleh Kita Laki-laki Kan Menenghaler Pun Kan Ini Sudah Dewasa Tidak Salah Saya Buka Dengan Memandang Pun Kita Kan Puas Itu Pada Umumnya Laki-laki Dan Perempuan Pun Bisa Tapi Lama Kita Buka Buka Ini Sudah Dewasa Jadi Kalaupun Sampai Kesini Itulah Tuhan Membuka Wawasan Saya Untuk Mengatakan Ini Juga Firman Tuhan Untuk Kita Nah Pernah Saya Persiapkan Di rumah Mengatakan Najis Itu Dari Pikiran Dari Keinginan Bukan Dari Memen Ini Keluar Dari Ke Jamban Kalau Dulu Zaman Musa Zaman Daripada Perjanjian Lama Taurat Kenajisan Semuanya Itu Secara Badannya Makanya Kesucian Itu Terlepak Dari Hati Dan Pikiran Ya Bukan Daripada Apa Ini Dari Sunat Lagi Hatimu Yang Disunat Dulu Ajaran Musa Dulu Ajaran Abraham Juga Mengajarkan Itu Hukum Hukum Sunat Ya Karena Bukan Disitu Lagi Kesucian Itu Mau Sunat Berapa Kalipun Kau Silahkan Bukan Hati Dan Pikiran Sekarang Sehingga Kalau ada Pertanyaan Kenapa Orang Kristen Tidak Disunat Lagi Sudah Dikatakan Disini Walaupun Dia Jesus Christ Pencipta Langit Dan Bumi Secara Adat Ibrani Adat Jahudi Disunat Ya Itu Menjalankan Adat Tidak Sama Saudara Disunat Lagi Kebetulan Saya Tidak Disunat Bisa Saja Besok Atau Hari Ini Saya Disunat Gak Jadi Masalah Itu Tergantung Kesehatan Jadi Kesucian Bukan Disunat Jadi Udah Banyak Saya Kasih Ini Termasuk Itu Yang Patut Kita Renungkan Hatimu Dan Pikiran Dan Niatmu Disitu Kekotoran Bukan Dari Makanan Dan Minuman Dari Tubuh Sehingga Pernah Khutbah Saya Disini Terkadang Pun Saya Begitu Bangun Merenungkan Firman Tuhan Tiba-tiba Saya Mau Ke Belakang Katakan Lama Beol Itu Tidak Terhenti Ya Ini Banyak Orang Pro dan Kontra Jangan Gitu Pak Pendeta Masa Sampai Beol Dimana Dilarang Disini Apa Salah Karena Kotoran Kita Itu Itu Ciptaan Dia Juga Kawan Bukan Si Kekotoran Itu Bukan Dari Situ Tidak Ada Di Situ Kekotoran Itu Ini Dan Perbuatan Percayalah Ya Secanggih Sabun Apapun Saudara Pakai Ketubuh Paling Mahal Wangi Apapun Parcum Tidak Bisa Membersihkan Tubuh Tidak Tidak Bisa Makanan Apapun Banyak Sekarang Artis Artis Memakan Makanan Obat Obatan Kalau Kentut Dia Katanya Tidak Bau Bisa Bisa Kotorannya Katanya Tidak Pasti Salahnya Itu Sudah Proses Saya Mau Tanya Artis Itu Bisa Enggak Mentiadakan Bakteri Mati Mimana Itu Bahasa Dia Kawan Mati Dia Kalau Tidak Bakteri Pembusuk Mati Kan Makanya Disini Tuhan Sudah Kasih Bakteri Pembusuk Sehingga Jadi Tahi Kalau Enggak Enggak Keluar Keluar Ya Matilah Kita Sebelum Kita Berjalan Sudah Mati Duluan Baby Baginya Kan Karena Ada Bakteri Pembusuk Namanya Pembusuk Ya Bau Mana Yang Apa Kecuali Duren Busuknya Enak Lain Tapi Sebagian Orang Eropa Enggak Sedap Itu Baunya Sebagian Kalau Kita Masyarakat Indonesia Justru Busuknya Itu Yang Kita Cari Termasuk Peti Kalau Peti Masih Masih Kecil Mana Bau Tunggu Tunggu Tua Melotok Bila Perlu Ada Ulet Semakin Ada Ulet Semakin Orang Cintai Di Papua Sampai Sekarang Makan Binatang Yang Hidup Digantung Dulu Masih Banyak Melakukan Tunggu Belatung Datang Baru Dimakan Dibakar Lebih Enak Silahkan Ke Papua Dan Masyarakat Lain Jadi Kalau Kita Bilang Sudah Bangka Jadi Masing-masing Tapi Judulnya Adalah Kenajisan Kekotoran Itu adalah Dan Perbuat Kerinduan Maka itu Kita selalu Mengatakan Bahkan Rasul Mengatakan Selalulah Pikiranmu Suci Berbahagialah Orang yang Suci hatinya Karena Mereka Akan Melihat Tuhan Pernah Mendengar Matthew 5 Pernah Mendengar Matthew 5 Waktu Yesus Berhobat di Bukit Ada 5 Perkataan Berbahagia Di situ Salah Satu Di situ Dikatakan Berbahagialah Orang Yang Suci Hatinya Karena Mereka Akan Melihat Tuhan Artinya Melihat Tuhan Melihat Atau Mengaminkan Pekerjaan Tuhan Itu Bukan Melihat Wajahnya Melihat Tuhan Artinya Melihat Kuasanya Bekerja Sama Dia Sama Keluarganya Sama Dunia Itu Melihat Tuhan Bukan Berarti Kita Harus Melihat Sosoknya Enggak Tak Satupun Manusia Yang Bisa Yang Mampu Dia Menunjukkan Seperti Tiang Api Tadkala Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Mereka Dituntun Oleh Tuhan Berupa Tiang Api Kemana Tiang Api Itu Waktu Malam Diikuti Mereka Tidak Sesat Jadi Wajahnya Ditunjukkan Seperti Tiang Api Berjalan Mereka Tidak Setelah Yesus Lahir Ditunjukkan Dia Seperti Bintang Dituntun Itu Orang Majus Bintang Terus Berjalan Diikuti Mereka Tau Itulah Yang Maha Kuasa Itu El Sadai Elohim Sadai Yang Maha Kuasa Itu Menunjukkan Bahwa Karena Dia yang Pencipta Langit Dan Bumi Dia yang Menciptakan Bintang Bintang Dan Bulan Dan Bintang El Sebaut Elohim Sebaut Ya Dia Percaya Dia Bisa Membuktikan Dirinya Berbentuk Bintang Biar Orang Majus Nari Dimana Maria Melahirkan Tidak Tersesat Dan Setelah Itu Nampaklah Sinar Bintang Itu Ke Kandang Domba Uh Sana Dia Ditujukanlah Ke Kandang Domba Dimana Yesus Waktu Terulai Dan Waktu Siang Hari Dia Menunjukkan Wajahnya Dengan Yang Awan Awan Di Yang Itu Awan Itu Berjalan Disitulah Bangsa Itu Mengikuti Jadi Dia Yang Maha Kuasa Elohim Sadai Itu Bahasa Ibrania Dia Bisa Berbentuk Apapun Jadi Ada Yang Bertanya Sama Saya Sering Kenapa Dia Waktu Datang Tidak Berbentuk Malaikat Bersayap Kenapa Tidak Berbentuk Manusia Raksasa Ya Kan Atau Binatang Atau Benda Kalau Dia Berbentuk Yang Tidak Sama Dengan Kita Yaitu Dalam Yesus Kristus Dia Bentuk Manusia Agar Manusia Bisa Komunikasi Ya Kalau Bentuk Gajah Dia Mana Tau Bahasa Gajah Tau Bahasa Gajah Gajah Itu Yang Tau Mengerti Kalau Kita Latih Dia Ya Kan Paling Paling Kita Tau Kalau Dia Menjerit Kesakitan Beginilah Ya Kalau Kucing Menjerit Kita Injak Lehernya Atau Ekornya Kan Begitu Bahasanya Paling Kita Tau Disitu Jadi Semua Yang Saya Sampaikan Ini Itu Harus Saudara Minta Ini Menjadi Rema Bukan Sekedar Dan Itulah Yang Direnungkan Setkala Dia Sudah Menjadi Rema Menyatu Dalam Tubuhmu Tanpa Saudara Baca Pun Ini Saudara Sudah Bisa Merenung Tapi Kalau Saudara Akal Ini Akan Hilang Ya Sibolis Pun Iblis Pun Bisa Luar Kepala Tentang Tapi Tidak Berkhidmat Tidak Berkuasa Sehingga Apabila Dia Menjadi Rema Di Dalam Tubuh Dalam Kehidupan Ada Kuasa Kuasa Itulah Firman Tuhan Sehingga Saudara Bisa Menyampaikan Firman Lebih Daripada Saya Ini Dan Menyampaikan Firman Untuk Menyembuhkan Sakit Dan Bahkan Untuk Seperti Saya katakan Tadi Memiliki Bayi Atau Yang Mandul Menjadi Terisi Rahimnya Dan sebagainya Ya Sejauh ini Ada kira-kira Yang patut Dipertanggung Ibadah Kita Tidak Selalu Sama Awal Dan Akhir Ya Bagaimana Bagaimana Begitulah Ada yang Patut Dipertanyaan Yang Bisa Saya Jawab Saya Jawab Hah Oh Ini Untuk Saya Ini Hotbah Saya Karena Apa Sering Saya Katakan Karena Ini Perkataan Tidak Saya Persiapkan Saya Mau Dengar Ya Ini Jadi Perlu Saya Rekam Itu Itu Pertanyaan Jadi Ada Kalanya Keberatan Orang Jangan Ambil Saya Ambil Wajah Dan Ini Sepintasnya Ada Ini Saya Ini Wajah Saya Ini Nampak Saya Mau Kembali Setiap Saya Datang Sini 9 Sampai Jam 11 Masih Ada Waktu Setiap Kehadiran Saya Sini Terkadang 9 Seper 4 Kayak Tadi Hampir Setengah 10 Tapi Waktu Kita Sampai Jam 11 Kalau Sodara Di kamar Sodara Mungkin Bahasa Indienya Marangan Marangan Bahasa India Jujur Aja Kita Disini Kita Bisa Enjoy Bisa Udara Lebih Enak Lagi Yang Tadinya Sudah Habis Tiga Batang Disini Satu Batang Pun Tidak Saya Belum Lagi Saya Bicara Soal Merokok Dan Apa Semuanya Kalau Saya Tau Rokok Tidak Ada Manfaatnya Kalau Tuak Masih Ada Manfaatnya Ya Tuak Itu Jangan Sampai Alkoholnya Tinggi Kalilah Tuak Sore Aja Jangan Jangan Tau Pagi Diminum Malam Karena Alkoholnya Mungkin Naik Kalau Tuak Sore Masih Ada Manisnya Masih Bermanfaat Saya Pendeta Ya Di Kedetua Pun Saya Hotbah Di Kedetua Pun Saya Nyanyi Tetapi Bukan Nyanyi Apa Namanya Di Kampung Lodong Bukan Nyanyi Di Kampung Lodong Anak Medan Bukan Itu Nyanyi Saya 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 Kenalkan Pendeta Misionaris Daniel Barberi Bahkan Ibadah Pun Terkadang Yang punya Kedetua Minta Sekali Sekali Tidak Tidak Ada Kemunapikan Dan Saya Buktikan Kepada Banyak Pendeta Jangan Katakan Itu Di Tempat Pelacuran Di Tempat Kedetua Tempat Mabuk Dan Apa Semuanya Tidak Ada Tuhan Tangan Sama Dia Saya Minta Sotap Disitu Pun Ada Tuhan Bukan Di Tempat Ibadah Bukan Hanya Disitu Tempat Ibadah Apapun Agamanya Di Semua Tempat Malah Sebetulnya Dia Selalu Ada Di Tempat Dimana Orang Berdosa Amin Kenapa Karena Dia Datang Untuk Orang Berdosa Bukan Kepada Orang Alim Amin Jangan Salah Kawan Dia Datang Kepada Orang Berdosa Sehingga Orang Berdosa Itu Bisa Mendengar Suaranya Melihat Dia Dan Bisa Berkomunikasi Makanya Tempoh hari Waktu saya Mengajar Calon Doktor Saya Enggak Sarjana Tiologi Saya Memang Dosen Tapi Ilmu Hukum Saya Dosen Ilmu Hukum Tapi Saya Diminta Mengajar Calon Doktor Tiologi Aneh Ajaib Aneh Karena Mereka Melihat Pengalaman Saya Dalam Pekabaran Injil Sehingga Buat Biasa Jadi Tidak Harus Doktor Tiologi Saya Kalau Mengajar Calon Doktor Tiologi Harus Doktor Tiologi Betul Kalau Mengajar Sarjana Hukum Harus Master Hukum Betul Enggak Bisa Lagi Sekarang Sarjana Hukum Mengajar Mau Calon Sarjana Makanya Dosen S2 Minimal Yang S2 Minimal Dan S3 Doktor Dan Profesor Itu Sekarang Tetapi Saya Minta Saya Mau Katakan Apa Saya Mau Katakan Apa Bahwa Tuhan Bahwa Tuhan Memakai Orang Itu Sesuai Dengan Yang Diberikan Kepada Seseorang Itu Iaitu Namanya Talenta Atau Karunia Walaupun Saudara Doktor Profesor Tiologi Belum Tentu Ada Karunia Atau Urapan Mau Saya Katakan Apa Walaupun Saudara Terpenjara Tuhan Tuhan Bisa Memberikan Itu Kepadamu Pada Saat Saudara Dipenjara Tidak Mustahil Saudara Bisa Jadi Penghutbah Amen Kenal Jack Marpaung Kenal Dia Sudah Mulai Berkhutbah Pada Saat Dia Dipenjara Ya Jack Marpaung Sekarang Pendera Sampai Sekarang Dia Ditangkap Tuhan Dipenjara Makanya Ada Lagu Kamar Kita Nanti Nyanyikan Kamar 13 Itu Tidak Salah Kita Nyanyikan Itu Sering Saya Nyanyikan Di Penjara Penjara Kamar 13 Ditangkap Dia Disitu Ada Banyak Orang Ditangkap Di Penjara Pada Saat Sebelum Keluar Di Penjara Dia Siar Siar Agama Jadi Jangan Tunggu Serah Sarjana Pendidikan Ini Berbicara Tentang Tuhan Kasih Hatimu Nanti Dipenuhi Sehingga Saudara Bisa Berbicara Tentang Tuhan Tepuk tangan Dulu Sama Dia Jangan Sama Saya Sama Dia Di Gereja Saudara Tidak Bisa Tepuk tangan Seperti Ini Kan Itu Ajaran Gereja Makanya Kalau Kita Mengatakan Enjo Dan Ini Juga Gereja Gereja Amin Ini Juga Gereja Jangan Rendahkan Ini Najis Walaupun Di mata Manusia Adalah Orang Yang Dipenjara Adalah Orang Sampah Tetapi Di mata Tuhan Saudara Sangat Berharga Ya Pernah Baca Di Yesaya 42 Boleh Nanti Bukan Ya Ya Apa Dikatakan Disana Saudara Adalah Bulu Yang Patah Ya Bulu Yang Patah Ini Begini Kawan Bisa Bengkok Bengkok Tapi Belum Putuskan Ibarat Bulu Yang Patah Tidak Diputuskan Dan Saudara Seperti Pelita Yang Mau Padam Tapi Tidak Dipadamkan Ya Tidak Dipadamkannya Tetapi Saudara Di Bebetnya Sehingga Bulu Yang Patah Itu Tidak Putus Tetapi Lebih Kuat Dari Sebelum Dia Patah Itulah Saudara Ya Ya 42 Ayat 3 Coba Kita Masa Baca Yesaya 42 Ayat 3 Sudah 3 Tunggu Ini Belum Dapat Habis Yesaya Yiremiah Yesaya Habis Yesaya Yiremiah Sudah Dapat Ini Inilah Saudara Dan Saya Dan Kalau Kalau Dulu Saya Itu Ini Penting Sama Saudara Ya Sudah Jumpa Yang Keras Suaranya Tiga Iya Saudara Tau Saudara Tau Artinya Itu Ini Ditujukan Kepada Orang Yang Berdosa Sekali Ada Harganya Bunuh Yang Patah Itu Belum Putus Ada Harganya Dalam Yohanes 15 Disitu Nanti Ada Pokok Anggur Yang Benar Perikuk Bisa Sambil Saudara Dengar Saya Bisa Yohanes 15 Ada Disitu Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Dia Diminta Agar Kita Ranting Ranting Yang Berbuah Jika Ranting Itu Tidak Berbuah Akan Dipotong Karena Tidak Ada Gunanya Maka Itu Sebelum Dipotong Ya Tuhan Aku Tahu Ranting Yang Tidak Berbuah Sebelum Tuhan Potong Saya Bikin Saya Berbuah Biar Tuhan Potong Saya Karena Dosa Dan Pelanggaran Saya Yang Kecil Yang Besar Jangan Potong Saya Tuhan Karena Disitu Akan Dipotong Ranting Ranting Yang Tidak Berbuah Seperti Tani Juga Begitu Buat Ranting Yang Tidak Berbuah Habis Makanan Yaitu Disodot Buang Akan Dibakar Jadi Makanya Sama Kita Ibarat Ranting Yang Tidak Berbuah Yang Kita Tahu Masih Berdosa Yang Menghasilkan Kebajikan Dan Kemurahan Yang Kita Tidak Bisa Kasih Sama Manusia Yang Tidak Bisa Memegang Perintah Perintahan Tuhan Dan Firman Pirmannya Tolong Tuhan Bikin Saya Bertobat Jadikan Saya Ranting Yang Berbuah Terlalu Panjang Ini Nanti Hutbah Saya Disitu Ada Disitu Dia Akulah Pokok Anggur Yang Benar Yaitu Yesus Sendiri Dan Bapakulah Penguasanya Setiap Ranting Yang Tidak Berbuah Akan Dipotong Dan Dikumpulkannya Dan Akan Dibakarnya Tetapi Setiap Ranting Yang Berbuah Akan Dibersihkannya Agar Buahnya Semakin Lebat Itu Disitu Ada Terlalu Lama Itulah Saudara Saudara Jadi Kalau Tadi Bambu Yang Patah Terkulai Tidak Juskannya Tapi Dibat Sehingga Bambu Itu Lebih Lebih Banyak Bisa Ditopang Lebih Bertenaga Lebih Punya Power Itu Orang Yang Sudah Diproses Sama Tuhan Jadi Kalau Saudara Aminkan Saudara Adalah Bulu Yang Parah Kalau Saudara Mau Di Bebet Lebih Daripada Dibalut Itu Ditopang Dengan Tangannya Ditopang Dengan Pirmannya Itu Bukan Plaster Tensoplas Dipakainya Itu Bukan Tetapi Dengan Firmannya Saudara Tempat Yang Putih Yang Patah Itu Saudara Lebih Kuat Lebih Bisa Ditopang Bambu Itu Kalau Dibirikan Jadi Orang Yang Sudah Dalam Proses Sama Dia Orang Yang Lebih Kuat Dan Tidak Ada Air Matah Untuk Dirinya Kalaupun Orang Itu Menangis Menangis Untuk Orang Lain Bukan Menangis Untuk Dirinya Karena Tuhan Yesus Juga Menangis Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Untuk Orang Lain Tetapi Secara Manusia Yang Saya Mau Katakan Dia Adalah Tuhan Dan Manusia Dia Adalah Pencipta Langit Dan Bumi Kalaupun Dia Pernah Menangis Itu Sebagai Manusia Ini Sudah Banyak Saya Waktu Dia Menangis Kesakitan Itu Sebagai Manusia Jangan Salah Sebagai Tuhan Dia Tidak Tidak Akan Tuhan Jangan Salah Dia Mati Sebagai Manusia Hati-hati Lu Ya Itu Dua Pribadi Tuhan Dan Manusia Dia Lapar Berpuasa 40 hari 40 malam Apa kata Idris Engkau Sudah Lapar Ya Jadikanlah Itu Batu-batu Yang ada Dekat Kaki Mu Itu Jadi Roti Engkau Mampak Bukan Apa Katanya Manusia Hidup Bukan Dengan Roti Saja Tetapi Setiap Firman Yang Ada Pada Dia Itu Makan Engkau Sudah Lapar Engkak Terus Apa Dikatakan Ibis Maria Ya Jatuhkanlah Dirimu Dari Bumbungan Waktu itu Dia Dibawa Ke Bumbungan Ke Tempat Katakanlah Gereja Jatuhkanlah Dirimu Bukankah Ada Tertulis Bahwa Engkau Jatuh Kakimu Akan Ditatangnya Itu Mas Bersudam Pesatu Ada Disitu Malaikatnya Akan Disuruh Menatang Kakimu Sehingga Kakimu Tidak Terangkut Ada Mas 91 Pun Ada Disitu Malaikatnya Akan Disuruh Apa Kata Tuhan Sudah Ada Tertulis Bahwa Tidak Layak Mencobai Ya Daripada Tuhan Jadi Jangan Saudara-saudara Mengatakan Aku Percaya Kepada Tuhan Ini Ada Tusuk Itu Tidak Boleh Sekalipun Terkadang Manusia Terkadang Manusia Selamat Dari Kecelakaan Tapi Jangan Percaya Walaupun Engkau Percaya Selamat Daripada Segala Kecelakaan Seperti Mas Muz 121 Disitu Perlu Anda Ingat Apa Yang Saya Ingatkan Ini Untuk Saudara Bukan Saya Siapkan Ini Ayat Ayat Di Mas Muz 121 Ada 8 Ayat Disitu Luar Biasa Dia Akan Menjagamu Dia Akan Menolongmu Karena Tuhanmu Adalah Tuhan Yang Tidak Pernah Tidur Dan Terlelap Tuhan Israel Tidak Akan Pernah Tidur Dan Terlelap Itu Mas Muz 121 Ayat Kepada Siapakah Aku Mencari Pertolongan Pertolongan Adalah Datang Daripada Tuhan Yang Tidak Pernah Tidur Dan Terlelap Jadi Pertolongan Apapun 24 Jam Dia Menjagai Engkau Dari Segala Bahkan Memilihara Nyawamu Ayat Yang Terakhir Itu Mas Muz 21 Pertolongan Apapun Nah Jadi Semuanya Ini Sudah Jadi Rema Ini Tuh Saudara Bukan Untuk Saya Makanya Saya Kalau Khotbah Tidak Perlu Bawa Ini Lagi Terlalu Capek Saya Buka Buka Terlalu Lama Jadi Inilah Pertolongan Yang Datang Kepada Tuhan Yang Tidak Pernah Tidur Dan Tidak Pernah Terlelap Kalau Mas Muz 19 Yang Saya Katakan Tadi 16 Ayat Itu Juga Dalam Rangka Kedatangan Dia Di Situ Juga Saudara Buka Mas Muz 91 Coba Mas Muz 91 Sudah Jumpa Boleh Lihat Situ Dengarkan Saya Orang Yang Berlindung Dalam Naungan Tuhan Dan Yang Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindungan Ku Dan Kubu Pertahanan Ku Allah Ku Yang Kupercaya Sungguh Dialah Yang Melepaskan Engkau Dari Jerat Perangkat Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Ini COVID-19 Termasuk Penyakit Sampar Yang Busuk Coba Tambah Lagi Dibacakan Dengan Kepak Nyala Engkau Ditudungi Dan Dibawah Sayap Nyala Engkau Akan Berlindung Terus Kepak Kepak Nya Adalah Perisai Dan Pagar Tembok Terus Engkau Tidak Usah Takut Lagi Dengan Kedasihatan Malam Dan Panah Yang terbang Waktu Siang Dan Penyakit Sampar Yang Datang Dalam KG8 Dan Penyakit Menuran Yang Mengamuk Pada Hari Petang Terus Walaupun Ini Perhatikan Walaupun Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Orang Di Sebelah Kanan Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Engkau Akan Berikan Pembalasan Kepada Orang Orang Fas Sebab Tuhan Tempat Perlindungan Dan Yang Maha Tinggi Engkau Kau Buat Tempat Tuhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekati Kemah Apa Lagi Sebab Malekat Ini Yang Saya Katakan Tadi Sebab Malekat Akan Diberitakan Kepadamu Untuk Menjaga Setiap Jalan Mu Mereka Akan Menatang Engkau Dengan Tangannya Sehingga Kakimu Tidak Terantuk Kepada Baru Apa Lagi Singa Dan Ular Tidung Ingat Singa Dan Ular Tidung Akan Kau Lagi Dan Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Terus Sungguh Hatinya Mereka Kepadaku Terus Maka Akan Meluputkannya Aku Akan Melindunginya Aku Akan Terus Terus Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Di Dalam Kesesakannya Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Melindungannya Dan Aku Akan Memuliakannya Terus Dengan Panjang Usia Umur Akan Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Yang Datang Datang Daripada Enak Bukan Lebih Cepat Saya Nanti Dari Saudara Membaca Mas Mur 91 Ini Perlu Karena Ini Yang Terjadi Ini Yang Terjadi Dan Saya Rasakan Itu Saya Tetap Pakai Prokes Tetapi Kalau Asam Murat Memang Kebanyakan Makan Daging Saya Karena Saya Ketua Ketua Marga Empat Saya Kalau Orang Batak Pesta Itu Ada Jambar Daging Jadi Saya Sering Bawa Daging Ke Rumah Bandal Juga Saya Di Jab Jab Juga Walaupun Memang Bawang Putih Penangkal Itu Bawang Putih Cuma Kan Gak Enak Makan Bawang Putih Mentah Saya Ketua Empat Marga Selalu Jambar Itu Ketua Makanya Sering Bawa Sampai Berkilo Jadi Maaf Saya Kasih Sama Anjing Saya Anjing Juga Perlu Makan Daging Walaupun Memang Ada Banyak Orang Tidak Makan Daging Lagi Anjing Saya Perlu Bergijikan Apalagi Beranak Jadi Itulah Firman Tuhan Disampaikan Secara Santai Tapi Santai Tapi Berkhidmat Dan Sungguh Sungguh Ada Ada Kekunusan Ya Kalau Di Gereja Saudara Mana Bisa Kayak Gini Secara Santai Sungguh Sungguh Kasih Hatimu Kalau Di Gereja Saudara Bisa Sembunyi Sembunyi Buka Facebook Dan Apa Sembunyi Disini Matamu Terbelalap Kupingmu Kurang panjang Tidak Kirip-kirip Matanya Karena Disampaikan Secara Dugas Secara Rampang Ada Waktu Bertanya Lagi Jadi Saya Tidak Mengenang Di Gereja Membesar-besarkan Disini Disinilah Persekutuan Saudara Pasti Punya Gereja Masing-masing Beda-beda Dan saya Jangan Bawa Disini Mengkritisi Itu Pendeta Daniel Parderi Kok Butuh Pakai Tepuk Tangan Dalam Hati Saya Di Gerejanya Sekolah Minggu Anak Remaja Sering Tepuk Tangan Setelah Dewasa Tidak Tepuk Tangan Cobalah Dulu Itulah Ego Kita Kalau Sudah Dewasa Orang Tua Seolah-olah Kemuliaan Kekudusan Itu Tidak Harus Dengan Tepuk Tangan Dia Raja Di Atas Segala Raja Dia Itu Hidup Kenapa Nggak Bisa Tepuk Tangan Dia Melihat Kita Tepuk Tangan Kecuali Kalau Sudara Nggak Percaya Sudara Ulang Tahun Anakmu Orang Tuan Ulang Tahun Tepuk Tangan Sama Presiden Sama Menteri Dan Wali Kota Sudara Tepuk Tangan Sama Dia Tak Pernah Sudara Tepuk Kecuali Waktu Sekolah Minum Anak Ini Harus Dirobah Harus Dirobah Gereja Harus Mereformasi Ya Itu Perlu Karena Apa Baca Disini Bahwa Dia Adalah Suka Dengan Puji Puji Tuhan Suka Dengan Puji Puji Ya Kalau Rata Pentiga Ayat 20 Dikatakan Disitu Rata Pentiga 22 Disitu Setiap Hari Ya Diberikan Rahmat Yang Baru Ya Kepada Kita Itu Ratapan Jeremia Setiap Hari Diberikan Rahmat Yang Baru Kepada Kita Tidak Selalu Kita Makan Ikan Nasim Hari Ini Besok Atau Lusa Akan Ikan Tongkel Dan Sebagainya Kalau Itu Kita Makan Kenapa Puji T Diberikan